Big Brother Novel Part 73 Big Brother Novel Part 73 Dia mengambil samudera selatan dan menuju ke timur. Sebelum Li Changshu keluar, dia khawatir dia akan ditabrak oleh Zhao Gongming dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia tinggal dekat dengan pantai samudera selatan dan menggunakan water escape. Tiga hari kemudian, dia tiba di samudera timur, perjalanannya agak mulus. Sebelumnya, dia sudah bertanya kepada Aoyi tentang lokasi Pulau Tiga Dewa. Dia berangkat dari sudut Tenggara Benua Selatan, berjalan 160.000 km ke timur, lalu 60.000 km ke selatan. Dia akan melihat tempat yang dipenuhi awan, itu adalah formasi susunan luar dari Tree Immortal Island. Di sekolah J, ada banyak orang yang mengetahui lokasi Pulau Tiga Dewa. Ada juga banyak orang yang mengagumi Tiga Dewa Xiao. Namun, hanya sedikit yang benar-benar bisa naik ke Pulau Tiga Abadi sejak zaman kuno, ketika Li Changshu bergegas ke kedalaman samudera timur, kekuatan abadi patung kertas itu telah habis hampir 10%. Untuk mendapatkan kondisi mental terbaik, dia meminta untuk bertemu dengan peri Yun Xiao yang terkenal. Ketika dia mendekati Pulau Tiga Dewa, Li Changshu mengeluarkan patung kertas baru dari lengan bajunya dan mengganti inkarnasi patung kertas itu. Kemudian, dia keluar dari air laut dan mengendarai awan menuju Pulau Tiga Abadi. Saat dia memikirkan tentang situasi seperti apa yang akan dia temui selanjutnya, Li Changshu memperhatikan beberapa detail kecil yang tidak dia perhatikan sebelumnya, misalnya, di antara para pakar terkenal dari sekolah Chan, selain Taoiz Chi Hang dan beberapa lainnya, kebanyakan dari mereka adalah laki-laki abadi. Di antara para ahli sekolah Jie yang terkenal, delapan murid orang suci adalah Dewi Roh Mas, Dewi Roh Penyu, dan Dewi Wudang, tidak perlu menyebutkan tiga Dewa Xiao dari sekte luar. Kebanyakan dari mereka adalah wanita abadi. Li Changshu menggoda yang murni tua tertentu di dalam hatinya. Master Taoiz Agung jelas telah pergi ke arah yang salah dalam hal persahabatan Dao, dia harus bekerja keras untuk melakukannya di luar sekolah Ren dan di dalam sekte Dao, itu akan memungkinkan sekolah Chan dan sekolah Jie memiliki lebih banyak persahabatan Dao. Itu akan dapat melemahkan keinginan para pembudidaya penyempurnaan Ki dari dua sekte dan menunda kedatangan kesengsaraan langit dan bumi, itu juga bisa meningkatkan hubungan antara kedua sekte. Selama kesengsaraan pemberian Dewa Besar, mereka tidak tahan untuk menyerang satu sama lain. Selama kesengsaraan pemberian Dewa Besar yang asli, Lao Dao berteriak, Rekan Daoisi yang abadi, aku akan mengirimmu ke Roll of Honor hari ini. Selama kesengsaraan penganugerahan Dewa Besar setelah Guru Taoiz Agung menjadi sahabat Dao, pria tampan dan wanita cantik saling memandang dengan penuh kasih sayang di medan perang-fana perang dinasti Sang. Rekan Taoiz, kamu kejam dan tidak masuk akal. Anda harus melakukan perjalanan ke Gat Roll. Oh, tidak, kaulah yang kejam dan tidak masuk akal, namun kamu mengatakan bahwa aku kejam dan tidak masuk akal. Kamu harus pergi ke gulungan Dewa, Li Changshu hampir tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, dia hanya menggoda Master Taoiz Agung di dalam hatinya, dia pasti tidak berani mengatakannya dengan lantang, meskipun Master Suandu dianggap sebagai kakak tertua dari sekte Dao, sulit baginya untuk mempengaruhi sekolah Jie dan sekolah Chan. Aku akan berhenti bercanda. Dia harus menyingkirkan bahaya tersembunyi dari para penipu sesegera mungkin sehingga dia dapat kembali ke sekte abadi dengan ketenangan pikiran, menyelesaikan masalah tentang naga, dan bersiap untuk kesengsaraan Dewa Emas. Setelah terbang di atas awan selama setengah hari, Li Changshu melihat dinding awan muncul di permukaan laut dari jauh. Tidak heran jika sekolah Jie yang abadi mengatakan bahwa Pulau Tiga Dewa mudah ditemukan. Dinding awan berdiameter lebih dari 500 km. Area dalam radius ribuan kilometer dipenuhi dengan energi spiritual dan cahaya abadi. Makhluk hidup di laut lebih cerdas daripada makhluk hidup di laut lain. Selama dia tidak tersesat, dia akan dapat menemukan tempat itu dengan akal sehatnya. Ketika dia masih seribu kilometer jauhnya dari tepi dinding awan, Li Changshu mencoba menyebarkan indera abadi dan membiarkan mereka memasuki dinding awan untuk melihatnya. Hal yang aneh adalah indera abadinya tidak terhalang sama sekali, namun, dia hanya bisa melihat hamparan putih yang luas, semakin dekat dia ke tempat itu, semakin luas jangkauan indera abadinya. Li Changshu bahkan lebih terkejut. Ketika dia cukup dekat, indera abadinya benar-benar menyelimuti awan dalam jarak 500 km, tidak ada hambatan atau fluktuasi formasi susunan apapun. Itu hanya awan sederhana, dan tidak ada setengah pulau di dalamnya. Satu-satunya hal yang aneh adalah energi spiritual di sana padat. Itu sebanding dengan gua surga yang legendaris, Li Changshu merenung sejenak dan merenung dengan hati-hati. Karena dia ada di sini, dia tidak bisa pergi tanpa mencobanya. Oleh karena itu, patung kertas Li Changshu mengendarai awan dan terbang bolak-balik di dinding awan yang berdiameter 500 km, tidak ada bahaya, tapi dia juga tidak mendapatkan apapun. Dia bahkan tidak menemukan satupun terumbu karang. Bahkan jika itu adalah formasi susunan alami yang langka, harus ada tempat untuk memasuki formasi susunan kecurangan dalam empat seni jalan keabadian, ahem, dalam empat aspek formasi susunan, pil, artefak, dan jimat, Li Changshu adalah yang paling tenggelam dalam dao formasi susunan. Itu juga karena dia bisa mengatakan bahwa kecemerlangan formasi arrai di sana jauh melebihi pemahamannya tentang dao formasi arrai. Itu adalah formasi arrai yang dibuat oleh ahli formasi arrai yang sebenarnya. Di antara tiga Dewa Xiao, pasti ada seseorang dengan pencapaian sangat tinggi dalam dao formasi susunan. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya dengan santai memuji mereka untuk mengungkapkan kekagumannya pada tingkat kultivasi tiga Dewa Xiao, Li Changshu merenung sejenak di permukaan laut dan dengan cepat menemukan solusi, dia tidak bisa langsung berteriak agar Master Daois kecil sekolah Ren datang dan menyambutnya. Pada saat itu, patung kertas itu adalah kulit yang khusus digunakan oleh Dewa Laut dari Samudera Selatan. Jika diekspos di sana, akan ada beberapa masalah. Sekarang, tiga rute utama dari personanya sudah sangat jelas. Dewa Laut dari Samudera Selatan, hirarki sekte Dewa Laut, Citra Abadi Tua yang banyak akal, salah satu penasihat masa depan Kaisar Giyok, dan latar belakang sekolah Ren. Master Daois kecil dari sekolah Ren, Citra seorang Taois Parubaya. Dia menggunakan tingkat kultivasi aslinya untuk bepergian keluar dan merupakan penyamaran khusus untuk Istana Tusita. Dia terutama mengikuti guru Taois Agung dan bermain-main. Seorang murid biasa dari Gerbang Duxian, itu adalah penyamaran terdalam Li Changshu. Yang lainnya, seperti Lao Dao berwajah dingin dari, kasus pembersihan naga, dan artis penghancur diri tanpa nama dari dunia primordial ketika Gerbang Duxian diserang, semuanya adalah gambar yang segera dihilangkan setelah digunakan sekali. Mereka tidak akan muncul lagi. Mari kita bicara tentang hal-hal serius. Jika dia ingin naik ke Tri Immortal Island, dia memang harus berusaha. Untungnya, Li Changshu sudah melakukan persiapan. Dia pertama kali berteriak dengan keras dan mengontrol jangkauan suaranya untuk berada di dalam dinding awan. Rekan-rekan Taois dari tiga pulau abadi, apakah kalian ada di rumah? Secara alami, dia tidak menjawab. Li Changshu tidak terburu-buru. Dia mengeluarkan setumpuk patung kertas dari lengan bajunya dan dengan santai membuangnya. Mereka berubah menjadi enam sosok, baik pria maupun wanita. Dia melihat dua pemuda berbaju lengan pendek, masing-masing memegang suona. Dua wanita dengan gaun panjang polos mengeluarkan dua baskom tembaga dan mengeluarkan uang kertas yang biasa digunakan di dunia fana untuk mengunjungi kuburan. Mereka menyalakan baskom tembaga dan berlutut di depan baskom tembaga. Mereka memegang sapu tangan dan mulai menangis. Ada dua Taois berambut putih. Salah satunya memegang lonceng penyihir jiwa, sementara yang lain memegang ikan kayu. Mereka bergoyang dan mengetuknya, melantunkan mantra kelahiran kembali. Li Changshu menghela nafas panjang. Kedua patung kertas itu meniup terompet. Dengan peningkatan kekuatan abadi, musik yang menusuk dan sunyi bergema di seluruh dinding awan. Langkah itu sangat efektif, tetapi mudah dikalahkan. Sesaat kemudian, Li Changshu mendengar teguran lembut datang dari dinding awan. Itu adalah suara seorang gadis muda. Siapa kamu kenapa kamu melakukan ini di sini ini terlalu tidak memuntungkan. Awan beredar, dan seorang gadis muda dengan gaun pendek berwarna kuning muda berjalan mendekat. Dia memelototi pria tua kurus yang tampak baik hati itu dengan marah. Li Changshu segera mengangkat tangannya. Keenam patung kertas itu berhenti bergerak dan membeku di tempatnya. Kemudian, Li Changshu menghela nafas panjang dan berkata dengan suara tua, Apakah ini tempat dao dari tiga dewa siao, pulau tiga dewa? Karena kamu tahu, beraninya kamu datang ke sini untuk berperilaku kejam, gadis muda itu mendengus pelan. Jika bukan karena kamu terlihat seperti orang tua, cambuk yang diberikan nyonya ketiga kepadaku pasti sudah digunakan. Cepat dan pergi. Betapa sialnya. Li Changshu menghela nafas dan berkata, aku datang jauh-jauh ke sini untuk dua hal. Hal pertama adalah berkabung untuk rekan Taoise Gongming. Karena Tree Immortal Island tidak mengizinkannya, aku akan pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan lengan bajunya dan kenam patung kertas itu kembali ke bentuk aslinya dan melompat kembali ke lengan bajunya. Omong kosong apa yang kamu semburkan, gadis muda itu sangat marah. Tuanku baik-baik saja. Kamu tidak perlu berduka. Pui, Pui, kutukan. Li Changshu menggelengkan kepalanya. Meskipun dia masih baik-baik saja sekarang, akan ada malapetaka segera. Retakan. Gadis muda itu mengeluarkan cambuk pendek dan mengutuk, jika kamu mengatakan sepatah kata pun, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Kapan aku mengatakan omong kosong? Li Changshu menghela nafas dan berkata, apakah nona Kiong Xiao tidak ada di pulau? Gadis muda itu tercengang dan berkata, jadi bagaimana jika dia, Anda mungkin pernah melihatnya di suatu tempat? Apakah Anda ingin saya membawa Anda ke pulau begitu saja? Mustahil. Kalau begitu, kenapa kita tidak bertaruh? Li Changshu mengeluarkan kartu undangan dari lengan bajunya dan mendorongnya ke gadis muda itu dengan kekuatan abadinya. Saya akan menunggu di sini. Anda dapat menunjukkan ini kepada orang yang bertanggung jawab atas pulau itu. Jika mereka memutuskan untuk tidak menemui saya, saya akan segera pergi dan tidak pernah melihat ke belakang. Gadis muda itu tampak curiga dan memegang kain di tangannya. Li Changshu melanjutkan, aku membiarkan pemimpinmu melihat surat ini, itu tidak akan menyebabkan kerugian bagi Tree Immortal Island. Namun, jika Anda terlambat selangkah, rekan Daois Gongming akan benar-benar mendapat masalah. Kamu terus menyemburkan omong kosong. Gadis muda itu menjentikkan cambuk pendeknya dan memutuk. Baiklah, aku akan membuatmu menyerah hari ini. Tunggu di sini. Aku akan kembali dan memberimu pelajaran tidak peduli bagaimana Lady menegurku nanti. Setelah mengatakan itu, gadis muda itu berbalik dan kembali ke dinding awan. Dia hanya mengambil dua langkah sebelum menghilang, Li Changshu dengan tajam menangkap perubahan samar dalam sirkulasi energi spiritual di sana. Itu sangat rumit. Namun, gadis muda tadi, Li Changshu merenung sejenak dan merasa sedikit curiga. Menilai dari penampilannya, dia adalah seorang pelayan yang telah tercerahkan oleh tiga dewa siao atau makhluk hidup yang berkultivasi di pulau tiga dewa. Namun, untuk beberapa alasan, gadis muda itu memberinya perasaan aneh. Dia memiliki tingkat kultivasi surga abadi, nada yang sempurna, kepribadian yang agak sombong, wajah yang patuh, dan sosok yang sangat indah. Itu memberi Li Changshu perasaan yang sangat akrab. Rasanya seolah-olah dia sedang mengatur penampilan dan kepribadian patung kertasnya. Itu benar, perasaan yang diberikan gadis muda itu terlalu kaku. Seolah-olah dia sedang berakting. Keterampilan aktingnya sempurna, dan detailnya sempurna. Sayangnya, dia tidak memiliki beberapa emosi, Li Changshu diam-diam waspada, namun, dia terus berdiri di sana tanpa bergerak, siap meledakan dirinya kapan saja. Sesaat kemudian, dinding awan berubah lagi. Gadis muda itu buru-buru terbang. Saat dia melihat Li Changshu, matanya agak malu-malu. Dia membungkuk pada Li Changshu, gadis muda itu segera berkata, Senior, tolong jangan salahkan saya. Saya memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Saya tidak tahu Anda adalah inkarnasi. Dewi agung saya dalam pengasingan dan tidak berani mengganggunya. Namun, Nyonya ketiga telah membaca surat Anda dan mengundang Anda untuk datang ke pulau untuk mengobrol. Senior, tolong ikuti saya. Li Changshu menganggup dan diam-diam mengikuti di belakang gadis itu. Kali ini, awan di depannya berangsur-angsur berubah. Li Changshu awalnya terbang di permukaan laut, tetapi di beberapa titik, jalan berliku muncul di bawah kakinya, menginjaknya, awan dan kabut di sekelilingnya berangsur-angsur memudar. Dia sudah muncul di tepi pulau spiritual. Ini adalah pulau tiga dewa. Dia mencoba menggunakan indera abadi untuk memeriksa sekelilingnya, tetapi ada semacam formasi susunan yang mencegah indera abadinya berkembang hingga 30 kaki di sekelilingnya. Gadis muda itu memimpin jalan, memimpin Li Changshu di sepanjang jalan kecil yang berbelok ke sana kemari sebelum tiba di depan sebuah halaman yang elegan. Gadis muda itu membuka pintu halaman dan menundukkan kepalanya. Senior, silakan masuk sendiri. Nyonya ketiga menunggumu di sini, Li Changshu berkata dengan hangat, tolong jangan salahkan aku karena menyinggungmu sebelumnya, beri. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tolong. Gadis muda itu buru-buru melambaikan tangannya, menundukkan kepalanya, dan dengan cepat mundur. Li Changshu sepertinya tidak memperhatikan sama sekali, dia berjalan ke halaman dan menghela nafas dalam hatinya setelah mengambil beberapa langkah, awan tanpa sadar mengelilinginya. Segera setelah itu, Li Changshu dalam keadaan linglung dan tanpa sadar berjalan ke halaman belakang. Di depannya ada kolam harta karun yang dipenuhi dengan energi spiritual, terdengar suara lembut air di kolam. Sosok cantik sedang duduk di kolam dengan punggung menghadap Li Changshu, diam-diam menyisir rambutnya yang panjang, adegan itu secara alami tak terlukiskan. Adegan ini jelas tidak diizinkan untuk disiarkan, namun, Li Changshu sangat tenang, dia hanya punya satu pikiran di benaknya. Sayang sekali jika tidak menangkup punggung yang begitu bagus. Hah! Sosok cantik yang sedang menyisir rambut panjangnya tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia memutar kepalanya sedikit dan berteriak. Dia menoleh, tapi wajahnya sangat jelek, dia memiliki mulut berdarah dan wajah oval terbalik. Dia tampak seperti bunga, wanita itu memarahi dengan keras, murid kasar. Kamu telah melihat tubuhku, kamu harus menikah denganku. Li Changshu tidak mengatakan sepatah katapun. Dia diam-diam mengangkat tangannya dan menamparkan dahinya. Tubuhnya langsung jatuh ke belakang dan dia tergeletak di tanah tanpa bergerak. Kekuatan abadi pada tubuh patung kertas juga menghilang dengan cepat. Tubuhnya berubah menjadi patung kertas setinggi setengah kaki dan tebal satu inci. Wanita di kolam berhenti bergerak. Gelombang cahaya abadi beredar dan berubah menjadi katak biop yang mendarat di kolam. Dengan tendangan kakinya, dia berenang menjauh dengan cepat. Dia mendengar ledakan tawa datang dari luar tembok. Gadis muda yang memimpin jalan telah memanjat tembok dan gemetar karena tawa. Hahaha, aku benar-benar takut mati. Inkarnasi siapa ini? Hati daunya sebenarnya sangat lemah. Hahaha, saya telah mengatur begitu banyak segmen di masa depan. Aku bahkan sudah menyiapkan kamar pengantin untukmu. Anda benar-benar beruntung, Lao Dao yang sial. Tiba-tiba, desahan terdengar di belakang gadis muda itu. Rekan Taoist, aku benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan adikmu, gadis muda yang sedang tertawa tertegun. Dia memiringkan kepalanya dan melihat patung kertas di tanah, patung kertas yang rusak didorong menjauh, dan patung kertas lainnya melompat keluar. Tubuhnya bergoyang dan dengan cepat berubah menjadi abadi tua yang tampak baik dari sebelumnya. Itu menatap gadis muda di depannya tanpa daya. Peri Bisiao, tolong sampaikan pesan untukku. Dewi Yun Xiao ini benar-benar tidak mudah dilihat, Peri Bisiao benar-benar nakal. Melihat patung kertas lain muncul di bawah patung kertas, Bisiao segera berhenti tersenyum dan mendengus dingin. Beraninya kamu menggunakan inkarnasimu untuk menggodaku, setelah mengatakan itu, Bisiao mengangkat tangannya dan mengeluarkan cahaya abadi yang lemah. Tanpa menunggu Li Changshu mengatakan apapun, dia meletakkan patung kertasnya. Li Changshu cepat. Sebelum dia terkena cahaya abadi, dia sudah membuang sebuah potret, Bisiao tidak benar-benar menyakitinya. Dia hanya mendorong patung kertas Li Changshu, yang menyamar sebagai makhluk abadi tua, ke tanah dan bersiap untuk terus menggodanya, namun, hah, kain itu segera dibuka. Bisiao melihat ke bawah dan hanya bisa berkedip, di atasnya ada lukisan pertemuan Zhao Gongming, Qiung Xiao, dan Li Changshu di aula belakang Kuil Dewa Laut di Samudera Selatan. Karakter dalam lukisan itu hidup dan hidup. Wajah dan sosok heroik Zhao Gongming, kelembutan dan ketenangan perikiong Xiao memiliki senyum licik. Dia telah sepenuhnya menangkap esensi, itu adalah keterampilan melukis yang sangat teliti yang telah diasah Li Changshu ketika dia menciptakan rangkaian harta karun, aget biyutis. Di Xiao tidak bisa membantu tetapi bergumam pelan, uh, apakah kamu benar-benar teman baik kakak? Kemudian, dia menatap Li Changshu, yang sedang berbaring di tanah. Dia sedikit mengernyit dan menghela nafas. Aku sudah memukulmu. Agar tidak dimarahi oleh kakak dan kedua kakak perempuan, ah, aku hanya bisa menemukan tubuh utamamu dan membunuhmu, huh, aku hanya bisa menemukan tubuh aslimu dan membunuhnya, lalu menghancurkan mayatnya dan menghapus buktinya. Jangan salahkan aku, Peri, kamu tidak harus terlalu serius. Kamu tidak harus terlalu serius, kata Li Changshu buru-buru, meskipun dia tahu bahwa Bi Xiao mungkin hanya bercanda, dia harus berhati-hati. Bagaimanapun, mereka adalah tiga dewa Xiao. Mereka sangat marah. Mereka bahkan berani menyerang Lord Sage. Apa lagi yang tidak bisa mereka lakukan? Saat dia berbicara, patung kertas Li Changshu pertama kali kembali ke bentuk kertasnya, dia merobek lapisan kertas terluar dan kehilangan kekuatan abadi. Namun, dia melanggar batasan pada Bi Xiao. Itu juga sedikit trik dari patung kertas. Patung kertas itu bergoyang dan kembali ke penampilan lamanya yang abadi, dia memegang kocokan ekor kudanya dan tersenyum pada gadis muda di depannya. Li Changshu berkata dengan hangat, baru saja, Peri hanya menyapaku. Mengapa kamu mengatakan bahwa kamu memukulku? Bi Xiao tersenyum dan menyipitkan mata. Old Immortal, kamu cukup pintar. Peri, kamu pasti bercanda, tidak sopan bagi saya untuk datang ke sini dalam inkarnasi saya. Li Changshu menghela nafas. Hanya saja saya benar-benar memiliki beberapa kesulitan yang tidak dapat saya bicarakan. Terlalu berbahaya untuk keluar dengan tubuh asliku. Sesuatu yang sulit dikatakan, mata cerdas Bi Xiao berkedip lembut, dan dia segera menjadi bersemangat. Apa yang begitu sulit untuk dikatakan? Bisakah Anda memberi tahu saya detailnya? Aku sangat bosan di pulau, dan kakak juga tidak mengizinkanku keluar. Itu sangat membosankan. Li Changshu, dia merasa bahwa dia sedang mengemudi, tetapi dia tidak memiliki bukti konklusif. Peri, tolong tunggu kesempatan untuk mengobrol tentang ini nanti. Saya benar-benar di sini hari ini karena masalah antara rekan Taoist Gongming dan Peri Kiong Kiao. Peri, bisakah Anda membiarkan Peri Yun Xiao melihat undangan saya sebelumnya? Bi Xiao mendengus. Bukankah itu sama dengan mencariku? Mencarimu. Tambahkan general yang gagah berani ke geng scammer. Berdasarkan kepribadian yang ditunjukkan Bi Xiao sejak dia muncul, jika dia tahu bahwa Zhao Gongming dan Qiong Xiao bermain-main di luar, dia pasti akan segera bergegas dan bergabung dengan mereka. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan itu. Dia harus memperhatikan seni bahasa. Li Changshu berkata dengan hangat, Peri, kamu bisa menyelesaikannya secara alami. Kamu secara alami dapat menyelesaikan masalah ini jika aku bertanya padamu, Peri. Namun, orang-orang yang terlibat kali ini adalah kakak laki-laki Peri dan kakak perempuan Peri. Peri, jika kamu menyerang dengan gegabuh, bukankah mereka akan menyalahkanmu nanti dan menggertakmu? Gadis muda itu tersenyum dan menyipitkan mata. Kata-katamu benar-benar bagus. Namun, saya sudah membuang kartu kunjungan Anda ke laut. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Li Changshu mengeluarkan gulungan kain lain dari saku dadanya. Untuk jaga-jaga, aku menyiapkan beberapa lagi. Li Xiao dibuat terdiam. Kamu benar-benar orang yang luar biasa. Li Xiao memuji dengan lembut. Tubuhnya bergoyang lembut dan berubah menjadi awan yang menghilang. Pada saat itu, Li Changshu mendengar transmisi suara. Tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi dan melihat apakah kakak berada dalam pengasingan. Aku tidak kehilangan undanganmu. Li Changshu terdiam. Dia tidak menyadari bahwa Li Xiao yang berdiri di depannya juga merupakan inkarnasi. Rasanya seperti hanya percakapan antara patung kertas dan manusia awan. Ah, dunia primordial penuh dengan trik. Siapa yang akan menganggapnya serius? Li Changshu tidak menunggu lama. Meskipun Bi Xiao suka menggoda orang lain, dia tidak tahu beratnya masalah ini. Ketika dia melihat lukisan Li Changshu tentang Zhao Gongming dan Kyung Xiao, dia tahu bahwa Li Changshu memang teman Zhao Gongming. Bahkan Dewa Emas Langit Zenit biasa tidak bisa melihat melalui kemampuan mistik adiknya, Kyung Xiao, untuk menyembunyikan penampilannya. Untuk dapat menggambar wajah dan sosok Kyung Xiao dengan sangat detail, itu pasti karena Kyung Xiao telah melihat Lao Dao dengan wajah aslinya. Yun Xiao memang dalam pengasingan. Namun, Bi Xiao merenung sejenak dan masih membangunkan adiknya. Dia melaporkan masalah tersebut dan menyampaikan undangan yang telah ditulis Li Changshu. Sesaat kemudian, awan samar muncul di halaman kecil tempat patung kertas Li Changshu berada. Dua sosok muncul di awan dan maju beberapa langkah. Hal pertama yang dilihat Li Changshu adalah seorang gadis muda yang mengenakan gaun hijau muda, jepit rambut hijau giyok, dan sepasang sepatu bot kain berwarna hijau rumput. Dia memiliki wajah yang cantik dan agak mirip dengan Kyung Xiao Fiery. Namun, dia lebih muda dari peri Kyung Xiao. Itu mungkin penampilan asli peri Bi Xiao. Tentu saja, Li Changshu tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa Bi Xiao menggodanya, namun, tatapan Li Changshu dengan cepat beralih ke wanita abadi di samping Bi Xiao. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Apakah ini Dewi Yun Xiao yang terkenal? Sekilas, dia hanya merasa bahwa dia memiliki wajah yang cantik, fitur wajah yang indah, dan sosok yang ramping. Dia lebih tinggi dari Bi Xiao. Setelah diperiksa lebih dekat, dia merasa bahwa fitur wajahnya sangat indah, tidak ada kekurangan sama sekali, tapi mereka lembut dan cantik. Tidak ada pesona atau pesona. Dia mengenakan gaun putih biasa, dan rambut hitamnya diikat menjadi sanggul. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang seperti anggrek yang mekar di lembah kosong, dia seperti bayangan yang berdiri di atas awan, menyendiri dari dunia dan tidak ternoda oleh aura fana apapun. Pada saat itu, kata sifat yang tidak bisa dihindari oleh Li Changshu muncul di dalam hatinya adalah bermartabat, suci, jernih, dan anggun. Dia seperti bunga murni yang dengan keras kepala mekar di dunia primordial, yang tidak dapat pulih dari kemunduran. Itulah peri yang ada dalam pikiran Li Changshu. Perbedaan antara tiga dewa Xiao dapat ditentukan dari temperamen mereka, mereka pasti tidak lahir dari ibu yang sama. Tiga dewa Xiao semuanya adalah makhluk hidup Chonate. Namun, mereka memiliki latar belakang yang sama. Mereka telah berubah dan berkultivasi bersama, jadi mereka hanyalah saudara perempuan. Li Changshu menghela nafas dalam hatinya dan menahan emosi di dalam hatinya. Dia membawa kocokan ekor kudanya dan berjalan ke depan. Taoise Changgeng dari sekolah Ren menyapa peri Yun Xiao. Yun Xiao sedikit mengernyit. Ketika dia berbicara, suaranya seperti aliran yang jernih. Itu sangat lembut. Rekan Taoise Changgeng, aku harus merepotkanmu untuk melakukan perjalanan ini, adik perempuanku baru saja menyinggungmu. Tolong jangan salahkan dia. Rekan Taoise, apakah yang Anda katakan di surat itu benar? Tentu saja, kata Li Changshu. Aku bisa bersumpah Dao Agung. Rekan Taoise, kamu tidak bisa melakukan itu. Kalau tidak, aku akan merasa tidak nyaman. Yun Xiao menghela nafas pelan. Dia mengangkat tangannya dan mencubit jarinya untuk menyimpulkan. Alisnya berkerut lebih dalam dan dia berkata dengan lembut, adik kecil, kamu tidak bisa melakukan itu. Adik kecil, kamu tinggal di pulau dan berjaga-jaga. Aku akan berkencan dengan rekan Taoise ini. Oh, jawab Peri Bi Xiao dengan patuh, Li Changshu merenung sejenak dan berkata, meskipun sedikit ofensif, saya masih ingin bertanya. Hal ini sangat penting. Peri Yun Xiao, bisakah kamu buktikan bahwa kamu memang Peri Yun Xiao? Sebelumnya, itu benar-benar, Li Changshu ingin melanjutkan, tetapi Bi Xiao, yang berada di belakang Yun Xiao, diam-diam mengangkat tangannya dan membuat gerakan menggorok leher. Secara kebetulan, pada saat itu, Yun Xiao berbalik dan menatap Bi Xiao. Yang terakhir buru-buru menurunkan tangannya dan menundukkan kepalanya. Dia tampak menyedihkan. Ah, Yun Xiao menghela nafas pelan. Nada tegurannya juga lembut. Adik perempuan, kamu menggodaku lagi. Bi Xiao berkata dengan genit, kakak, dialah yang pertama kali menggodaku. Tetap di rumah dan perhatikan baik-baik. Jangan berkeliaran, setelah mengatakan itu, Yun Xiao berbalik dan dengan santai menunjuk patung kertas Li Changshu. Gumpalan Rune Dao melilit kekuatan esensi jiwa Li Changshu. Segera, Li Changshu membungkuk dengan salam Dao dan meminta maaf beberapa kali untuk memastikan identitas Yun Xiao. Dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak menstabilkan tangannya, dia benar-benar takut dia akan ditipu oleh Bi Xiao lagi. Saat itu, Yun Xiao membuat awan putih dan mengundang Li Changshu untuk datang lebih dulu. Kemudian, dia berdiri di kedua ujung awan putih bersama Li Changshu dan dengan cepat terbang keluar dari dinding awan sepanjang ribuan kilometer. Yun Xiao telah menyimpulkan dan merasakan sekarang. Dia sudah tahu di mana Kiong Xiao berada. Dalam sekejap mata, awan putih itu melintasi 5.000 kilometer. Tingkat kultivasi Yun Xiao yang mendalam tidak diragukan lagi terungkap. Sepanjang jalan, dia menjaga jarak dari Li Changshu dan tidak mengambil inisiatif untuk mengatakan apapun. Tidak lama kemudian, Yun Xiao menemukan jejak Kiong Xiao, Zhao Gongming, dan Han Zi di kedalaman Laut Selatan. Selama beberapa hari terakhir, mereka bertiga telah mengelilingi Samudera Barat dan kebetulan kembali. Mereka menghitung keuntungan mereka. Kiong Xiao sedang membelah penyimpanan harta karun Dharma. Saat itu, mereka masih jauh. Zhao Gongming dan dua lainnya tidak memperhatikan Yun Xiao. Ketika Yun Xiao melihat itu, dia menghela nafas pelan dan berkata dengan cemas, Kiong Xiao suka main-main. Dia bahkan menarik kakak untuk melakukan itu. Saya benar-benar harus menguliahi mereka. Bukankah itu menyebabkan karma tanpa alasan? Mereka akan mengalami bencana di masa depan. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Dia bahkan mengucapkan kata-kata itu dengan cara yang begitu lembut, ahem, jika Yun Xiao hanya menguliahi Zhao Gongming dan yang lainnya, bukankah perjalananku akan sia-sia untuk menghentikan tren jahat penipuan dan menghancurkan vaksi jahat dunia primordial, kelompok kakek Zhao, dia harus membiarkan Yun Xiao menyerang. Li Changshu mengirim transmisi suara. Peri, kamu mungkin tidak tahu seberapa besar kebencian, kesedihan, dan keluhan yang akan kamu rasakan setelah digoda oleh rekan taois Gongming dan yang lainnya. Kenapa kamu tidak dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Li Changshu menjadi penasihat Yun Xiao. Yun Xiao sedikit mengernyit pada awalnya, dia tidak ingin berkomplot melawan saudara laki-laki dan perempuannya. Namun, dia tidak bisa menahan kata-kata cerdas dan deskripsi Li Changshu tentang pro dan kontra, segera, Yun Xiao mengangguk. Dengan goyangan tubuhnya, dia benar-benar menahan auranya dan Rune Dao dan berubah menjadi Lao Dao. Lao Dao memegang pengocok ekor kudanya dan mengendarai awan menuju laut tempat Zhao Gongming dan yang lainnya berada. Li Changshu menghela nafas sambil menatap punggung Lao Dao. Ketika dunia menciptakan tiga makhluk hidup Chonate, tiga dewa Xiao, mereka seharusnya memberikan kelembutan, keseriusan, martabat, dan keanggunan kepada Yun Xiao. Kelicikan, keanehan, dan kenakalan yang tersisa seharusnya diberikan kepada Kiong Xiao dan Bi Xiao. Di dunia primordial yang dingin dan gelap, dia benar-benar bisa bertemu dengan sosok perkasa yang begitu serius. Itu benar-benar tidak mudah. Pada saat itu, Kiong Xiao, Zhao Gongming, dan Han Zi, yang baru saja membagi harta rampasan di pulau itu, sedang merencanakan apakah mereka harus pergi ke beberapa dunia yang lebih makmur atau pergi ke benua tengah. Tiba-tiba, mata Kiong Xiao berbinar. Dia menyadari bahwa Lao Dao sedang lewat di atas awan. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa dia juga berada di alam dewa emas. Kiong Xiao segera mencubit jarinya dan menyimpulkan. Dia menyadari bahwa tidak ada bahaya menyentuh orang itu. Dia segera melambaikan tangannya. Kaka, ayo pergi. Seekor ikan gemuk telah mendatangi kita. Zhao Gongming tersenyum dengan tenang dan mengendarai awan dengan tangan di belakang. Dia dengan terampil memblokir Lao Dao yang terbang melewatinya. Li Changshu diam-diam telah menginstruksikan Yun Xiao untuk tidak berbicara. Selama dia tidak dikenali, dia diam-diam akan menonton penampilan mereka. Sayangnya, Li Changshu terlalu jauh. Dia tidak cukup beruntung untuk menyaksikan apa yang terjadi selanjutnya. Dia hanya bisa mengandalkan imajinasinya. Saat Yun Xiao mengendarai awan, Zhao Gongming berjalan dari samping dan berteriak, rekan Taoist. Yun Xiao, yang telah berubah menjadi Lao Dao, sedikit mengernyit dan menatap kakaknya dengan bingung. Zhao Gongming dengan cepat terbang mendekat. Ketika dia berada seratus kaki jauhnya, dia tiba-tiba memiringkan kakinya dan berbaring di atas awan. Dia memuntahkan seteguk darah. Yun Xiao tertegun. Dia buru-buru bergegas maju, tetapi dia mendengar Zhao Gongming berkata dengan lemah, rekan Taoist, mengapa kamu menyergapku? Hah? Yun Xiao jelas tertegun. Zhao Gongming tersenyum diam-diam. Dia telah melihat ekspresi ini berkali-kali. Saudara laki-laki, teriakan melengking terdengar dari samping, Kiong Xiao mengendarai awan dan bergegas dengan ekspresi cemas. Kakak, ada apa? Kemudian, Kiong Xiao menatap Lao Dao di depannya dengan kesedihan dan kemarahan. Apa yang kamu lakukan pada saudaraku? Yun Xiao dibuat terdiam. Selanjutnya, dia menggunakan trik pemerasan dan paksaan yang sudah dikenalnya. Zhao Gongming diam-diam membuka mutiara penahan bayangan dan menyiapkan template sumpah. Tidak lama kemudian, seorang wanita abadi terbang dengan tergesa-gesa dari samping dan bergumam. Ayaya, ada apa di sini? Oh tidak, oh tidak. Sesaat kemudian, kata cukup bergema di langit di atas samudera selatan. Li Changshu berada sangat jauh dari lokasi kejadian. Pada saat itu, dia juga mendengar teguran marah. Kemarahan, ketidakpercayaan, dan rasa sakit dalam suara itu membuatnya merasa sedikit bersalah. Namun, sebelum Li Changshu dapat bereaksi, dia tiba-tiba melihat seberkas cahaya keemasan terbang di atas. Penglihatannya menjadi hitam dan dia tersedot ke tempat yang gelap dan sempit. Sesaat kemudian, sinar cahaya keemasan melilitnya dan, mengundang, dia keluar. Ketika dia melihat ke atas, Li Changshu menyadari bahwa dia telah kembali ke pulau Tiga Dewa. Dia berada di halaman tempat dia tinggal sebelumnya. Di depannya adalah Yun Xiao, yang mengerucutkan bibirnya dan tampak marah. Li Changshu menoleh dan melihat ember emas setinggi tiga kaki di belakangnya. Yun Xiao mengangkat tangannya dan menunjuk. Tiga aliran cahaya terbang keluar dari ember emas dan berubah menjadi Zhao Gongming, Han Xi, dan Kiong Xiao, yang terlihat bingung, wajah Kiong Xiao pucat, dia menatap Yun Xiao, yang gemetar karena marah dan tanpa sadar berkata, ini sudah berakhir. Yun Xiao menegur dengan lembut, berlutut. Kiong Xiao dan Bi Xiao, yang menonton dari jauh, berlutut dengan bunyi gedebuk. Bi Xiao tanpa sadar mencubit telinga kecilnya dan bingung. Wajah Han Xi pucat, dia berlutut di tanah dan tidak berani bergerak. Bahkan kaki Zhao Gongming bengkok dan janggutnya bergetar. Dia berlutut ragu-ragu dengan ekspresi canggung di wajahnya, Yun Xiao menarik nafas dalam-dalam dan buru-buru berjalan ke depan. Dia menahan amarahnya dan membantu Zhao Gongming berdiri. Kakak, apa yang kamu lakukan? Aku sedang berbicara tentang kakak ketiga. Aduh, saudaraku, jika Anda kekurangan kekayaan kultifasi, Anda bisa memberi tahu saya. Mengapa Anda harus melakukan ini? Zhao Gongming bingung. Dia menatap Yun Xiao di depannya dan matanya melesat ke sekeliling. Dia tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya, kakak kedua, jangan marah. Aku hanya, dia melihat abadi tua di samping dan segera mengerti sesuatu. Dia menghela nafas dan berkata, Aiyo, Dewa Laut, kamu telah membuatku kesulitan. Bagaimana bisa kamu? Agar tidak terlibat dalam karma, dia ingin Zhao Gongming dan Kiong Xiao tidak menimbulkan masalah baginya nanti. Li Changshu merenung sejenak, dia dipenuhi dengan emosi dan tangannya sedikit gemetar. Dia berkata dengan suara gemetar, Rekan Taoist, apakah Anda masih ingat alasan mengapa kami menggunakan metode ini di awal? Rekan Taoist, apakah Anda ingat mengapa kami menggunakan metode ini? Karena hal-hal telah menjadi seperti ini, mari kita jujur. Zhao Gongming tidak bisa membantu tetapi tertegun. Ah, aku ingat, itu sebelum dunia primordial hancur. Di pegunungan terpencil di perbatasan langit timur, dia yang baru saja berhasil dalam kultifasinya, berlari dengan gembira di bawah matahari terbenam. Itu adalah masa mudanya yang telah lama hilang, ketika dia pertama kali bertemu dengan ketiga saudara perempuannya, mereka diserang oleh binatang buas. Dia mengira bahwa dia adalah pahlawan yang menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan. Lalu, dia dipanggil kakak. Rekan Taoist, terima kasih telah merawat kami tiga saudara perempuan. Hari ini, kami akhirnya memahami Dao kami sendiri. Jika Anda tidak keberatan, bisakah kami memanggil Anda kakak laki-laki di masa depan? Pertama kali dia bertemu gurunya adalah ketika gurunya sedang mengajarkan Dao di pulau itu. Dia kebetulan lewat dan merasa bahwa Dao pihak lain hanya biasa-biasa saja, jadi dia mendiskusikan Dao dengannya. Kemudian, dia dipukuli. Hahaha, apakah kamu yakin? Hahaha, aku melihat bahwa pemahamanmu tidak buruk. Apakah kamu ingin menjadi muridku? Ya, Dao Anda telah dikembangkan. Saya akan menerima Anda sebagai murid sekte luar. Bagaimana? Pikirkan tentang itu. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa mengalahkanku di tahun-tahun yang luas. Dunia sangat luas. Apakah dia sudah melupakannya? Ketika dia pertama kali mendapatkan perasaan, dia memiliki keinginan untuk umur panjang dan agar dunia mengenalinya. Ah, itu niat awal saya. Di halaman, Zhao Gongming berdiri di sana. Matanya telah melihat selama bertahun-tahun. Tanpa sadar, dua tetes air mata keruh jatuh dari sudut matanya. Gumpalan Rune Dao mengelilinginya, dan dia tampak lega. Dia sudah berada di ranah seperti itu, namun, dia telah membuat terobosan kecil lainnya. Li Changshu tidak bisa menahan cemberut. Apakah teknik jantung asli yang hebat miliknya berguna bagi tokoh-tokoh perkasa ini? Saat ini, Yun Xiao, yang berada di samping, juga melihat awan di langit dan mendesah pelan. Gumpalan Rune Dao perlahan mengelilinginya, meskipun dia tidak tahu apa niat asli kakaknya, dia juga tersentuh. Ranah Dao hartnya mengambil langkah kecil ke depan. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Lain kali saya ingin berbicara dengan sosok yang perkasa, bisakah saya menandai harganya dengan jelas? Dewa laut, Zhao Gongming berbalik dan menatap Li Changshu. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, aku mengerti. Mengerti, apa yang kamu mengerti? Ah! Peri Yun Xiao menghela nafas dengan lembut. Dia berbalik dan melihat patung kertas Li Changshu yang menyamar sebagai dewa tua. Terima kasih atas saran Anda, rekan Taoist. Izinkan kami untuk perlahan membalas kebaikan Anda hari ini. Qiyong Xiao, Bi Xiao, karena rekan dewa laut dauis laut selatan telah menengahi atas nama Anda, saya tidak akan menghukum Anda terlalu banyak kali ini. Masing-masing dari kalian akan dihukum selama 9000 tahun. Bi Xiao mengiringkan kepalanya dan berkata dengan lemah, kakak, ini sepertinya tidak ada hubungannya denganku, lalu kenapa kamu berlutut? Yun Xiao mengeluarkan martabat seorang kakak perempuan dan berkata dengan serius, karena kamu bersalah, pasti ada alasannya. Bi Xiao menghela nafas lemah dan duduk di sana dengan ekspresi yang sama seperti Qiyong Xiao, dia tidak punya apa-apa untuk hidup. Di sampingnya, Li Changshu tersenyum lembut dan dia tampak tak terduga. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, efeknya tampaknya sangat bagus. Lalu, mari tambahkan kata, ini selhar, keperpustakaan kartu truf verbal saya. Li Changshu masih sedikit khawatir dan mengingatkannya, jangan khawatir. Dia mengingatkan, rekan Taoise Gongming, jika tidak diperlukan di masa depan, ingatlah untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Pada akhirnya, menyentuh orang lain hanyalah menggertak yang lemah. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh ahli sekte Dao sepertimu. Ah, aku sudah menyusahkanmu, Dewa Laut. Zhao Gongming tampak malu. Saya serakah untuk bersenang-senang sesaat dan melupakan kebenaran Dao Agung. Saya bahkan meminta Anda untuk melakukan perjalanan ke Tri Immortal Island. Ini semua berkat perjalanan Anda. Kalau tidak, saya khawatir hati Dao saya akan bingung dan saya akan kehilangan keinginan untuk mengejar Dao. Saya akan mengecewakan ajaran dan harapan guru. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Tidak perlu terlalu serius. Dia hanya takut Zhao Gongming dan Kiong Xiao diam-diam akan melakukan sesuatu untuk menakut-nakuti nyamuk dan menyebabkan karma yang lebih besar baginya orang yang awalnya memberikan rencana penipuan. Dia memandangi Kiong Xiao dan Li Xiao yang depresi. Meskipun dia merasa masih ada beberapa bahaya tersembunyi dalam masalah ini, dia memang telah melakukan cukup banyak hal hari ini. Itu terlalu banyak. Masalahnya adalah Li Changshu menatap Han Zi yang sedang berlutut di tanah. Sudut mulutnya berkedut beberapa kali. Apa yang telah terjadi? Mengapa, hampir mantan pacar, hirarki kedua ada di sini? Mengapa kultifator penyempurnaan Ki Abadi yang disempurnakan dengan dua ahli yang dengan santai dapat membalikkan surga Zenit? Keberuntungan macam apa ini? Keberuntungan macam apa ini? Namun, saya tampaknya tidak buruk. Sebelum saya berkultifasi menjadi Dewa Emas, saya telah bekerja sama dengan Guru Tao Agung Sekolah Ren dan menonton film kecil yang dikirim oleh Tuan Sage. Mungkinkah Han Zi benar-benar Dewa Han Zi yang beracun? Justru karena Zhao Gongming dan Qiong Xiao membutuhkan tenaga untuk menipu sehingga dia menjadi akrab dengan Tiga Dewa Xiao dan tinggal di Pulau Tiga Dewa untuk berkultifasi. Dalam hal ini, jika dia mengatakan beberapa kata dan membuat Han Zi pergi, bukankah nasib Tiga Dewa Xiao akan begitu menyedihkan? Begitu pikiran itu muncul di benak Li Changshu, dia bahkan tidak memikirkannya dan memadamkannya. Bukan itu saja, dia bahkan menggali lubang di hatinya dan melangkah ke dalam abu dari pemikiran itu. Dia mencetak 18 segel di tempat seperti dunia primordial, sangat sulit untuk menjaga diri sendiri. Menjadi orang yang sibuk akan mendekati kematian. Terlebih lagi, itu hanya kebetulan bahwa Daoren Nyamuk telah menyebabkan orang suci merasakan bahwa mungkin ada perubahan di masa depan dan segera bereaksi. Orang yang mengenal Hanzi adalah Li Changshu, seorang murid dari sekte Duxian. Itu tidak ada hubungannya dengan Dewa Laut dari Samudera Selatan. Li Changshu menghela nafas dalam hatinya dan membungkuk pada Yun Xiao, Zhao Gongming, Qiong Xiao, dan Bi Xiao. Dia berkata, masalah ini sudah selesai. Tidak nyaman bagiku untuk tinggal lebih lama lagi. Aku akan pergi sekarang. Yun Xiao berkata dengan lembut, rekan Taoist, mengapa kamu tidak beristirahat sebelum pergi. Mari kita lakukan bagian kita sebagai tuan rumah. Tidak pantas tinggal lama di tempat itu. Itu dipenuhi dengan karma. Lebih baik pergi secepat mungkin, Li Changshu berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Zhao Gongming berkata, Saudari, saya akan pergi dan mengirim rekan Daois Dewa Laut pergi, saya akan kembali ke Gunung Emei untuk merenungkan kesalahan saya. Pada saat itu, tembakan besar dan Li Changshu mengucapkan selamat tinggal kepada tiga dewa Xiao dan meninggalkan pulau tiga dewa. Yun Xiao mengendarai awan dan mengirim kakaknya dan dewa laut keluar dari dinding awan ribuan kilometer. Sebelum Li Changshu pergi, Yun Xiao tidak lupa mengirimkan transmisi suara. Rekan Daois, saya pasti akan membalas budi ini di masa depan. Rekan Daois, Anda tidak perlu khawatir tentang masa depan. Meskipun kedua saudara perempuan saya nakal, mereka bukannya tidak masuk akal. Jika mereka menyimpan dendam terhadapmu, aku pasti tidak akan membiarkan mereka meninggalkan pulau tiga dewa. Ketika Li Changshu mendengar itu, dia menghela nafas dalam hatinya. Dia berbalik dan menatap peri yang berdiri di awan. Itu normal, pukulan besar dari Sekte Dao. Bukankah dia terlalu cocok dengan guru Taois Agungku yang riang Li Changshu membungkuk lagi pada Yun Xiao dan mengakhiri perjalanannya yang tergesa-gesa ke Tri Immortal Island. Ketika Yun Xiao terbang kembali ke dinding awan, Zhao Gongming menghela nafas lega. Li Changshu khawatir kakek Chau akan memusuhi dan menyalahkannya. Dia segera memanfaatkan kesempatan itu dan berkata, Senior, Anda telah membuat saya kesulitan. Zhao Gongming bingung. Dia memandang Li Changshu dan bertanya dengan prihatin, ada apa? Li Changshu memberi isyarat agar dia tetap diam. Kakek Chau segera mengerti. Dia berbalik untuk melihat Pulau Tiga Dewa dan meraih lengan patung kertas Li Changshu. Dia mengendarai awan dan bergegas menuju benua selatan. Ketika mereka berdua berada 50 ribu kilometer jauhnya dari Pulau Tiga Dewa, Zhao Gongming menghela nafas lega. Dia segera mendapatkan kembali aura heroik dan ramah tamahnya yang biasa. Li Changshu terkekeh di dalam hatinya saat melihat itu. Dia punya ide untuk mencari peri Yun Xiao. Dia benar-benar menemukan orang yang tepat untuk menjadi musuh Zhao Gongming dan Li Xiao. Rekan Taoist, mengapa kamu begitu takut pada adikmu? Bisakah saya mengatakan bahwa saya takut pada saudara perempuan saya sendiri? Zhao Gongming membelai janggutnya dan tersenyum. Aku hanya sedikit takut. Li Changshu hampir terkilir punggungnya. Oh, kenapa begitu? Rekan Taoist, kamu adalah kakak laki-laki. Zhao Gongming menggelengkan kepalanya dan mengirim transmisi suara. Itu terutama karena kakak keduaku terlalu kuno dan keras kepala. Saat itu, ketika guru sedang menghotbahkan Dao di Green Touring Palace, dia harus terus bertanya karena beberapa detail tidak jelas. Setiap saat, guru tidak berdaya. Meskipun itu adalah hal yang baik, terkadang dia tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel dan keras kepala. Apalagi, begitu kakak kedua saya memutuskan sesuatu, dia akan melakukannya bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Dia mengejar Dao Agung dengan sepenuh hati. Di zaman kuno, tingkat kultifasinya jauh lebih rendah dari saya. Namun, sekarang, tingkat kultifasinya lebih tinggi dari saya. Dia bahkan sebanding dengan kakak senior Duobao, uploader by novel-novel. Dia sangat mengesankan. Li Changshu menganggup pelan. Memang, tidak ada orang yang sempurna. Kepribadian serius Yun Xiao memang sedikit menakutkan. Zhao Gongming mengubah topik dan mengelus janggutnya. Rekan Taoist, Anda mengatakan bahwa saya baru saja menyebabkan masalah bagi Anda. Apakah sesuatu terjadi? Itu benar. Li Changshu menggelengkan kepalanya. Rekan Taoist, orang yang Anda sentuh sebelumnya terlibat dalam banyak karma. Saya juga sangat terlibat dan hampir tidak bisa melepaskan diri. Untuk detailnya, tidak nyaman bagi saya untuk mengatakannya karena ini melibatkan sekolah Ren. Tolong jangan salahkan saya, Rekan Taoist. Zhao Gongming tampak malu. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Li Changshu. Saya minta maaf di sini. Saya tidak berharap Anda terlibat. Li Changshu buru-buru membalas sapaan itu. Rekan Taoist, kamu seniorku. Kamu tidak bisa melakukan itu. Zhao Gongming berkata dengan serius, tidak, tidak, tidak. Kami dari generasi yang sama. Mengapa Anda berbicara tentang saya sebagai senior? Rekan Taoist, tolong jangan mempermalukan saya. Anda dan saya adalah teman yang berpikiran sama dan dekat. Ini juga cerita yang bagus. Jika Anda masih menganggap saya sebagai orang luar, mari kembali ke Pulau Tiga Dewa dan biarkan ketiga saudara perempuan itu menjadi saksi. Aku akan resmi berteman denganmu. Bagaimana tentang itu? Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Tidak ada apa-apa. Maaf mengganggu Anda. Tolong lupakan aku secepat mungkin. Apakah Dewa Keberuntungan masa depan ini benar-benar naif, atau dia mencoba membalas dendam padaku? Apakah dia harus menyeret saya ke bawah dan mati di atas gulungan Tuhan bersama saya di masa depan? Terutama setelah mengalami metode dan kepribadian dari tiga Dewa Xiao hari ini, setelah mengkonfirmasi pandangan mereka, dia menyadari bahwa mereka adalah orang-orang kejam yang berani menghina orang suci. Meskipun Li Changshu sangat mengagumi Yun Xiao, dia hanya mengaguminya. Sekarang, dia berharap bisa tinggal sejauh mungkin dari Three Immortal Island dan Zhao Gongming, dengan pikiran, Li Changshu menghela nafas dan berkata, Rekan Taoist, meskipun aku ingin berbicara denganmu sebagai sederajat, perinyun Xiao benar. Peraturan adalah peraturan. Senioritas adalah senioritas, Zhao Gongming berkedip. Apakah saudara perempuan kedua saya mengatakan itu? Itu benar. Ini, Zhao Gongming merenung sejenak dan tersenyum. Bagaimana dengan ini? Aku akan memanggilmu Dewa Laut di masa depan. Kamu bisa memanggilku senior atau Rekan Taoist. Di masa depan, Anda bisa memanggil saya senior di depan saudara perempuan kedua saya. Li Changshu terdiam. Apa yang dilakukan perinyun Xiao pada Zhao Gongming? Cara Tuan Zhao bertindak dari lubuk hatinya juga sangat menarik. Zhao Gongming mengendarai awan dan mengirim inkarnasi Li Changshu kembali ke Kuil Dewa Laut. Baru saat itulah dia menuju ke Benua Tengah. Sebelum dia pergi, Zhao Gongming juga memberitahu dia di mana Gua Abode-nya berada. Itu terletak di bagian Tenggara Benua Tengah di Gua Luofu di Gunung Emei. Dia meminta Li Changshu untuk mengunjungi Kev Abode ketika dia bebas. Gunung Emei adalah tanah yang diberkati di dunia purba. Tidak hanya ada Zhao Gongming di sana, tetapi ada juga banyak ahli yang tinggal dalam pengasingan di sana. Itu bukan tempat yang sama dengan Gunung Emei yang pernah didengar Li Changshu di kehidupan sebelumnya. Li Changshu menghela nafas saat dia melihat Zhao Gongming pergi di atas awan. Meskipun perjalanan ke Tri Immortal Island telah membuat Kiong Xiao dan Bi Xiao sedikit tidak senang dengannya, namun, dibandingkan dengan bahaya tersembunyi yang dapat ditimbulkan oleh trio Zhao Gongming, Kiong Xiao, dan Han Zi, pendapat kedua saudari itu bukanlah masalah besar. Mereka yang mengadu pada guru paling banyak akan dipukuli. Mereka tidak akan dibunuh karena itu. Jika Kiong Xiao dan Bi Xiao datang mencarinya suatu hari nanti, dia hanya akan mengangkat patung kertas. Li Changshu mengembalikan patung kertas itu ke tanah. Sebagian besar perhatiannya kembali ke tubuhnya, dia duduk di sudut kapal harta karun di gerbang Duxian dan menghitung jarak untuk pulang. Seperti biasa, dia pertama-tama akan meringkas, merenungkan, dan kemudian belajar dari pengalamannya. Setelah masalah ini, dia harus bisa menjaga jarak tertentu dari Zhao Gongming dan tiga dewa Xiao. Untuk saat ini, tidak akan ada konflik. Dia secara tidak sengaja mengetahui kelemahan kakek Zhao. Dia mungkin bisa menggunakannya di masa depan, memikirkan Han Zi, Li Changshu hanya bisa menghela nafas pada keajaiban dunia, mungkin, Han Zi dan tiga dewa Xiao ditakdirkan untuk memulai. Hal itu hanya memungkinkan mereka untuk saling mengenal terlebih dahulu. Gongming, tiga dewa Xiao, Yun Xiao lembut, pendiam, dan patuh. Qiyong Xiao cerdas, licik, dan berani. Di Xiao nakal dan sembrono, Zhao Gongming secara tak terduga adalah orang yang takut pada saudara perempuannya, mengesampingkan karma dan masa depan, Li Changshu masih sedikit bahagia. Awalnya, dia selalu khawatir setelah tingkat kultivasinya mencapai tingkat tinggi, mentalitasnya akan berubah. Dia hanya akan memiliki sifat dao dan kehilangan banyak kegembiraan sebagai manusia. Namun, dengan contoh hidup itu, Li Changshu tidak mengkhawatirkannya lagi. Kekuatan adalah kekuatan, dan kepribadian adalah kepribadian. Merupakan berkah memiliki daging, darah, dan emosi untuk hidup selamanya. Kalau tidak, dia hanya akan menjadi boneka dao. Tidak ada kegembiraan untuk dibicarakan, Zhao Gongming memiliki tiga saudara perempuan dengan kepribadian yang berbeda. Li Changshu tidak iri, lagi pula, dia juga punya adik perempuan juniornya sendiri. Lupakan saja, saya tidak perlu menunggu sampai saya kembali. Saya pertama-tama akan melihat apa yang dilakukan Lingye dan memutuskan hadiah apa yang harus saya berikan padanya ketika saya kembali. Li Changshu mengaktifkan patung kertas di samping Lingye, indranya yang abadi mengelilingi Lingye dan dia tertegun. Lingye sebenarnya, sebenarnya, berkultivasi. Dia benar-benar berkultivasi. Li Changshu mau tidak mau merasa sedikit kecewa, namun, dia menepati janjinya dan memutuskan untuk memberikan kemampuan mistik asli dari potongan kertas pembentuk manusia Lingye ketika dia kembali. Tampaknya, dia tidak hanya harus memperluas skala kandang binatang spiritual, tetapi dia juga harus menanam lebih banyak pohon spiritual. Dentang, dentang, dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi ketika dia keluar, dia mendengar bel berbunyi di gerbang gunung. Itu mendesak, berat, dan penuh dengan ketegangan. Ketika dia kembali ke sekte du abadi, bel yang didengar Li Changshu sebenarnya sangat ringan, ada sedikit kelembutan dalam cahaya, dan ada sedikit keributan. Pagi harinya, kapal harta karun tiba di depan gerbang gunung. Para tetua yang menjaga gerbang gunung, pemimpin puncak, dan bibit abadi keluar untuk menyambut mereka. Pemimpin puncak gunung Xiao Kiong, Ki Yuan abadi keruh, dan orang ketiga di gunung Xiao Kiong, Lingye, menunggu dengan tenang di sudut. Ketika kapal harta karun berhenti dan formasi susunan pelindung di sekitarnya ditutup, pemimpin sekte dan para tetua muncul bersama, para murid membungkuk serempak. Segera setelah itu, Lingye melihat kakak laki-lakinya di antara para murid yang telah kembali. Hatinya segera menjadi tenang, dan wajahnya yang cantik tidak bisa menahan senyum, tepat ketika Lingye hendak melambai pada kakak laki-lakinya, peringatan dari sutra kemantapan tiba-tiba melayang di dalam hatinya. Dia segera berdiri di sana dengan patuh dan menatap langit. Tiba-tiba, tembok tinggi muncul di depan Lingye, menghalangi sebagian besar langit. Sebelum Lingye sempat bereaksi, wajah seorang gadis muda yang imut muncul di garis pandangnya. Hah, mengapa ada kepala manusia di patung batu besar ini? Untungnya, Lingye dibesarkan oleh kakak laki-lakinya. Ketabahan mentalnya tidak buruk, dia tanpa sadar tersenyum sopan dan tidak langsung mengelak. Di sampingnya, Li Changshu membungkuk pada Qi Yuan Lao Dao. Salam, Guru. Qi Yuan Lao Dao berkata dengan hangat, ya, bagus. Apakah kamu mendapatkan sesuatu kali ini? Saya mengikuti ajaran Guru dan memperoleh banyak hal. Li Changshu tersenyum dan menjawab. Kemudian, dia menunjuk Siong Lingli dan berkata, Guru, ini adalah sepupu saya. Dia juga seorang murid yang baru saja diterima oleh pemimpin sekte kita. Saya ingin mengatur agar dia tinggal dan berkultivasi di gunung Xiao Kiong kita. Qi Yuan Lao Dao terkejut, dia memandang Siong Lingli dan buru-buru mengirimkan transmisi suara ke murid tertuanya. Ini adalah nama murid pemimpin sekte. Puncak kita buruk. Apakah ini pantas? Li Changshu menatap tuannya, Qi Yuan Lao Dao segera tidak ragu dan berjalan maju untuk mengobrol dengan Siong Lingli. Siong Lingli sudah lama menerima instruksi Li Changshu. Pada saat itu, dia membungkuk dan berkata, Kakak Qi Yuan, di masa depan. Qi Yuan Lao Dao segera berkata, Siong Qi Yuan, Lingli sedikit memiringkan kepalanya. Kakak senior, sepupu, itu tidak mungkin. Jika dia benar-benar memiliki sepupu, bagaimana mungkin aku tidak tahu. Dia diam-diam telah menyuap tetua perempuan dari Bai Fan Hall dengan ikan spiritual dan membaca informasi dari keluarga senior Broter, segera, Lingli membayangkan sebuah drama di benaknya. Dia kebetulan mendengar Li Changshu berkata kepada Siong Lingli dengan suara hangat, Sepupu, mari kita kembali ke puncak dulu. Sepupu, ayo kembali ke puncak dan bicara. Aku akan mengatur tempat tinggalmu hari ini. Lingli merasa seolah-olah seekor kucing telah merangkak ke dalam hatinya dan terus mencakarnya. Itu membuatnya ingin segera menanyakannya, tetapi dia tidak berani bertanya secara langsung. Itu sangat tidak nyaman, saat itu, kakak senior membutuhkan beberapa hari untuk membangun gubuk jeraminya. Apa yang kakak senior katakan barusan? Dia sebenarnya ingin mengatur tempat tinggal untuk sepupu ini yang tiba-tiba muncul dalam satu hari. Mungkinkah? Tidak? Tidak mungkin. Tidak. Tidak ada yang mustahil tentang kakak senior. Meski kemungkinannya sangat kecil, tidak menutup kemungkinan memang ada cerita antara sepupu untuk sesaat hati Lingli berantakan. Sejak insiden 100 Beauty Spainting, dia tidak tahu tipe wanita seperti apa yang disukai kakak senior. Di matanya, kakak senior adalah orang yang paling luar biasa di dunia. Semua pembudidaya kirefinemen laki-laki di dalam dan di luar sekte yang ditambahkan tidak dapat dibandingkan dengan keunikan dan keunikan kakak senior. Oleh karena itu, bahkan jika kakak senior tiba-tiba membawa kembali seorang gadis muda yang seperti menara besi dan berkata dengan tenang kepadanya, Oh, kakak muda, aku akan secara resmi menjadi pendamping bersamanya besok. Oh, suster junior, aku akan secara resmi menjadi teman dao bersamanya besok. Lini juga akan mempercayainya. Mungkinkah kakak senior tidak menyukai kakak senior yukin yang terlalu murni. Dia tidak menyukai orang seperti dia yang terlalu akrab satu sama lain dan terlalu malu untuk mengambil tindakan. Sebaliknya, itu karena bibituan jiu-jiu telah memengaruhi seleranya dalam ukuran sehingga dia jatuh cinta pada gadis besar. Ayo pergi, aku akan kembali dulu. Kiyuan Lao Dao berkata dengan hangat. Dengan jantikan kocokan ekor kudanya, itu berubah menjadi awan putih. Lao Dao masih khawatir kekuatan abadinya akan keruh dan awan putih tidak akan mampu membawanya. Dia secara khusus menebalkan awan putih di bawah kaki Siong Lingli setinggi lima kaki. Pada saat itu, awan putih melayang ke sekte dan menuju ke berbagai puncak. Tiba-tiba, dia mendengar jiu-jiu berteriak di depannya. Changshu, Lingli, saya akan pergi mendengarkan khotbah Dao Guru terlebih dahulu dan kemudian datang untuk bermain dengan kalian. Yang abadi di gerbang duksian tidak bisa menahan senyum. Banyak murid memandang gunung Xiao Kiong dan tiga lainnya dengan iri, kebanyakan dari mereka adalah laki-laki. Lingli, yang berantakan, memaksakan senyum. Li Changshu mengangguk sambil tersenyum dan menyetujui permintaan bibi tuan kecil. Saat itu, Yukin Genya menatap punggung gunung Xiao Kiong dan tiga lainnya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Lupakan, dalam beberapa hari, saya akan pergi ke puncak Kiong kecil dan meminta maaf kepada kakak senior saat sepi dan terpencil. Ah! Yukin Genya menghela nafas pelan. Dia merasa sedikit sedih. Dia mengikuti tuannya dan mengendarai awan menuju puncak pemecah surga. Tuannya, Jiang Jingshan, bagaimanapun, melihat pemandangan ini secara keseluruhan. Sebagai master puncak gunung Xiao Kiong, Kiong Lao Dao tidak keberatan sama sekali. Kiong hanya mengingatkan kedua muridnya untuk tidak bersikap kasar kepada tuan bibi kecil. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke gubuk jeraminya. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar dan hanya memikirkan tentang Dao Agung. Namun, Linghe panik. Kakak senior benar-benar membangun gubuk jerami untuk sepupu, barunya dalam sehari, tidak, tepatnya, dalam dua jam. Itu adalah versi yang diperbesar. Tebakan yang menurut Linghe agak konyol tampaknya terus-menerus dikonfirmasi. Terlebih lagi, pada saat itu, kakak senior secara khusus memanggilnya ke samping untuk menonton. Dia telah menggunakan kemampuan mistis manforming paper cututs yang jarang dia gunakan sebelumnya dan membuat beberapa patung kertas berfungsi pada saat yang bersamaan. Yang lebih menakutkan lagi adalah setelah kakak senior selesai dengan kediaman sepupunya, dia memberinya tatapan penuh arti. Saat itu, Linghe sudah yakin, saudara bela diri senior sangat menyukai gadis yang kuat. Meskipun selera kakak senior sangat unik sehingga benar-benar di luar dugaannya, itu membuatnya merasa bahwa dia adalah kakak seniornya. Meskipun dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa, itu juga agak halus, namun, kabar buruk, datang silih berganti. Li Changshu berkata, Linghe, biarkan Linghe melakukan kandang binatang spiritual dan memberi makan ikan di danau di masa depan. Apa ini? Bagaimana mungkin Linghe tidak mengerti bahwa dia memberikan lebih dari setengah kekuatan di tangannya kepada sepupunya? Ketika Linghe masih muda, dia telah melihat banyak hal di halaman belakang orang kaya dan berkuasa. Untuk memperebutkan suatu kekuatan, bibinya akan tersenyum di permukaan tetapi diam-diam memainkan trik, dia telah melihat semua jenis gerakan, dia tidak menyangka akan ada hari ketika dia akan ditantang. Bagaimana bisa Linghe mengaku kalah begitu saja dia mengambil keputusan dan berdandan? Dia juga membawa pemerah pipi dan bedak, bersiap untuk memberikannya kepada bibi Master Siong Siong sebagai hadiah dan untuk meningkatkan kehadirannya. Namun, saat Linghe berjalan ke gubuk cerami yang baru dibangun di sebelahnya, dia mendengar percakapan antara kakak seniornya dan bibi Tuan Siong Siong, Sepupu, bisakah aku hanya memanggilmu Sepupu di masa depan? Ya, kamu harus memanggilku seperti itu di depan orang lain. Oh, oke. Lingli akan mendengarkanmu. Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Retakan. Sambaran petir kecil menyambar di belakang Linghe, diikuti embusan angin utara yang mengganggu hati sanubarinya yang kacau. Saya bisa melakukan apa saja dengan hubungan tersembunyi saya, jelas, saya bisa melakukan apa saja untuk kakak senior. Mengapa surga memperlakukan saya seperti ini? Apakah benar karena saya terlalu kurus dan tidak cukup kuat? Mungkinkah rasa aman yang diinginkan kakak senior hanya bisa diberikan oleh wanita seperti bibi Tuan Siong Siong, diam-diam, Linghe berbalik dan kembali ke gubuk jeraminya sendiri. Dia mengeluarkan Erhu dan mendesah lemah, dia duduk di depan pintu dengan ekspresi kesepian. Dia meletakkan Erhu di pangkuannya dan mulai memainkannya dengan lembut. Besok, dia akan memulai latihan fisik. Namun, bagaimana dia bisa berlatih agar terlihat seperti bibi Tuan Siong Siong. Meskipun dia belum memulai, Linghe sudah tahu dengan jelas bahwa kali ini dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Erhu memainkan lagu yang panjang dan sedih dan kepingan salju berkibar di hatinya. Tawa ceria dari sebelah seperti pepatah, selalu pendatang baru yang tertawa. Siapa yang akan mendengar tangisan tua? Haruskah mereka meminta penjelasan atau pura-pura bingung? Gunung Siaw Kiong ini, bagaimanapun, juga memiliki perbedaan dalam kehangatan dan dingin kenapa lagunya sedih sekali. Apakah kamu tidak ingin aku kembali? Tiba-tiba, dia mendengar tawa kecil di luar gubuk jerami. Li Changshu telah menenangkan Siong Lingli dan masuk dengan tangan di belakang. Tidak, aku akan mengubahnya sekarang, Lingli menunduk dan menjawab. Dia mengeluarkan Sun Tembikar, menarik nafas ringan, dan memainkan kehancuran langit dan bumi. Li Changshu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia duduk di kursi bundar eksklusifnya di kamar Lingli dan mengangkat tangannya untuk mengaktifkan formasi susunan di sekitar pondok jerami Lingli. Li Changshu bertanya, apakah kamu sudah berkultivasi dengan rajin saat aku tidak di gunung? Kamu cukup rajin? Lingli mendengus dan menggigit bibirnya. Dia memaksakan senyum. kakak senior, Li Changshu berkata dengan tenang, Lingli bukan sepupuku. Dia memiliki garis keturunan orang majus dan dapat dianggap sebagai bawahanku. Kamu tidak perlu bertanya tentang hal lain, ketika waktunya tepat, saya akan memberitahu anda sedikit. Lingli memiringkan kepalanya dan berkedip. Ada beberapa tanda tanya di dahinya, bawahan. Dia bertanya dengan nada berbisik, kakak senior, apakah kamu diam-diam membentuk vaksi baru di belakang sekte? Jangan bicara omong kosong. Li Changshu memelototinya dan menegurnya. Apakah dia membentuk vaksi baru? Dia jelas dipaksa untuk melakukan bisnis dan tidak punya pilihan selain mengubah sekte Dewa Laut menjadi fraksinya sendiri. Lingli memiliki garis keturunan magihuman dan lahir dengan kekuatan ilahi, dia suka makan darah, tapi pengendalian dirinya tidak buruk. Saya akan membiarkan dia mengelola kandang binatang spiritual dan membesarkan beberapa binatang spiritual yang tumbuh cepat. Dengan begitu, dia tidak harus pergi berburu. Nanti, Anda bisa mengajarinya cara menabur benih dan menanam sayuran. Dengan begitu, dia bisa mengurangi konsumsi binatang spiritual. Li Changshu berpikir sejenak dan mengingatkan, selain itu, meskipun kamu akrab dengan Lingli, kamu harus menjauh darinya dan berhati-hati setiap saat. Terkadang, saat dia bahagia, dia bisa menamparmu dengan serius. Lingli diam-diam terkejut. Apakah dia begitu menakutkan? Bahkan lebih menakutkan ketika dia mengaktifkan kemampuan mistis garis keturunannya. Li Changshu sengaja menakuti Lingli dan tersenyum. Namun, saat dia dewasa, dia akan bisa melindungimu dan tuan. Itu secara alami akan memakan waktu lama. Tunggu, Lingli berkedip. Kakak senior artinya, bisakah saya salah paham lagi? Li Changshu tersenyum dan berkata, Apakah kamu memiliki pemikiran saat melihatku membangun gubuk jerami untuknya barusan? Lingli buru-buru berkata, Tidak, aku tidak melakukannya. Li Changshu menyipitkan mata dan terkekeh. Dia mengeluarkan selembar kertas roh dari lengan bajunya dan dengan terampil memotongnya menjadi patung kertas kecil. Kemudian, Li Changshu meniup patung kertas itu dan membuangnya dengan santai. Patung kertas itu berjungkir balik di udara dan mendarat di depan Lingli berubah menjadi anak laki-laki kecil. Patung kertas berdiri dalam posisi kuda dan terus berteriak, ha, ha, ha. Tangan kecilnya terus meninjuk ke depan. Lingli langsung tersentak kagum, Li Changshu tersenyum dan berkata, bagaimana? Kakak senior, ini menyenangkan. Apakah itu menyenangkan? Itu adalah kemampuan mistik utama membunuh orang dan menyebarkan abunya. Ayo, hari ini, aku akan mengajarimu teknik potongan kertas pembentuk manusia. Di masa depan, kamu juga bisa membentuk orkestra boneka kertas atau semacamnya. dia ingin mengatakan bahwa dia ingin dia memiliki lebih banyak kemampuan untuk menghadapi musuh, tetapi dia merasa jika Lingli harus melawan musuh, kemampuan mistik ini tidak akan berguna. Ajari. Ajari aku. Lingli bertanya dengan kaget. Kalau tidak, kepada siapa lagi aku bisa mengajarkannya. Li Changshu langsung tersenyum dan menyipitkan mata. Apakah menurutmu aku akan menerima murid di masa depan, atau akankah aku meminta guru untuk menerima adik laki-laki atau perempuan yang lain. Lingli awalnya tercengang, tapi kemudian dia tersenyum bahagia. Dia mengambil dua langkah ke depan dengan tangan di belakang punggungnya dan tiba di depan meja dan kursi. Kakak senior, kamu mengatakannya. Aku ingin menjadi satu-satunya adik perempuan junior. Li Changshu tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia memberi isyarat padanya ke depan, dia mengambil beberapa lembar kertas cadangan dan pertama-tama menjelaskan prinsip dasar dari kemampuan mistik. Kemudian, dia memotong boneka kertas dan memberi mereka kekuatan dharma. Dia juga mengajarinya metode pelatihan dasar multitasking. Tentu saja, bagaimana memilih dan mengumpulkan getah pohon spiritual juga merupakan proses yang sangat diperlukan. Cahaya matahari masuk melalui jendela dan masuk ke dalam ruangan, taoismuda yang sedang duduk di kursi bundar dan berbicara terus menjelaskan kemampuan mistik dengan sabar. Gadis cantik bergaun duduk di sisi lain meja. Dia bersandar ke samping, meletakkan lengannya yang seperti batu giok di atas meja dan menopang dagunya dengan tangan kanannya. Terkadang, dia mendengarkan dengan penuh perhatian dan terkadang, dia diam-diam terganggu. Dia tidak bisa tidak melihat wajah kakak laki-lakinya dari jarak dekat. Dia selalu ditemukan oleh kakak laki-lakinya dan mengangkat tangannya untuk memukul dahinya beberapa kali. Li Changshu berkata dengan serius, dengarkan baik-baik. Jika Anda tidak dapat mempelajarinya dalam tiga hari, Anda akan dihukum untuk menyalin sutra kemantapan dan sutra pencerahan tertinggi seribu kali. Lingi gemetar dan dengan cepat memusatkan perhatiannya untuk mendengarkan dengan seksama. Tidak apa-apa jika itu adalah sutra kemantapan, tetapi sutra pencerahan adalah sutra asli dari sekolah REN. Ada lebih dari 10 ribu kata pada saat yang sama di persimpangan Samudera Selatan dan Samudera Timur, ada tempat dao sekolah JIE yang terkenal, Pulau Golden Aoi. Aoi, yang sedang mempersiapkan pernikahannya dan menemani tunangannya, dikawal oleh para ahli naga dan bergegas kembali ke pulau. Dia tidak punya pilihan. Tuannya, Black Cloud Immortal, telah memanggilnya. Bagaimana dia bisa berani menjadi lambat? Namun, yang tidak diharapkan Aoi adalah begitu dia kembali ke Pulau Emas Aoi, dia diselimuti oleh seberkas cahaya keemasan. Sebelum dia bisa bereaksi, Aoi tersapu oleh cahaya keemasan dan ditempatkan di Gua Abode yang tersembunyi. Untungnya, dia mengenali bahwa itu adalah Gua Abode tuannya. Sebelum dia bisa melihat dua sosok yang duduk di depannya, Aoi mendengar tuannya bertanya dengan hangat, Murid, aku ingat bahwa kamu adalah hirarki kedua dari sekte Dewa Laut di Laut Selatan. Cahaya keemasan menyalah. Naga muda, yang memiliki tanduk di kepala mereka dan mengenakan jubah brokat, muncul lagi di samping kolam harta karun. Dia sedikit tenggelam dalam pikirannya. Saudara Changshu, tidak, apakah Broter Hierark sudah begitu menakutkan dalam hal berteman? Wajah Aoi memerah ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia kehilangan ketenangannya beberapa kali di Gua Abode tuannya karena dia terlalu terkejut, angin laut yang sepoi-sepoi bertiup, membawa serta rasa asin yang samar. Aoi menggelengkan kepalanya dengan lembut, dia tidak bisa tidak mengingat sikap bermartabat, cantik, dan anggun dari bibi tuan yang telah dia lihat dari jauh. Aoi tumbuh besar dengan memperhatikan wanita cantik. Para wanita dari klan laut yang dapat dipilih untuk memasuki istana naga tidak peduli apakah mereka memiliki kepribadian atau kualitas batin. Mereka harus menjadi orang-orang dengan ketampanan. Meski begitu, Aoi kaget saat melihat bibi tuan itu dari jauh hari ini yang lebih menakjubkan adalah Saudara Hierark sebenarnya prihatin dan prihatin dengan bibi tuan ini. Itu benar. Kali ini, tuannya, Great Black Cloud Immortal, telah memanggilnya tanpa alasan lain selain untuk bertanya tentang preferensi hirarki dari Sekte Dewa Laut. Tentu saja, itu bukan pertanyaan tuannya. Tubuh utama tuannya ada di pulau besar ini. Badan utama keduanya bertugas di Green Touring Palace. Jika Hierark tidak datang ke Golden Owl Island, tuannya tidak akan berinteraksi dengan Broter Hierark, orang yang bertanya tentang itu adalah bibi tuan itu. Di antara delapan murid Sage of J.E. School, dia adalah yang paling misterius dan jarang muncul, kakak perempuan tertua dari tiga Dewa Siao, Peri Yun Siao. Bagaimana mereka terhubung? Ahem, terhubung. Aoi mengerutkan kening dan berpikir. Dia menatap riak di permukaan kolam yang disebabkan oleh angin laut dan tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Ah, Hierark memang Sebelum dia menjadi abadi, dia sudah dihargai oleh Guru Suandu dari sekolah Ren. Sekarang, dia telah menerima perawatan dari Peri Yun Siao yang paling misterius dari tiga Dewa Siao. Menurut tuannya, bibi Tuan Yun Siao berhutang budi pada hirarki. Dia ingin memberi Hierark hadiah untuk memutuskan karma di antara mereka. Ini, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya, para naga, mudah dibodohi? Aoi tertawa di dalam hatinya. Tentu saja, jika itu dia beberapa dekade yang lalu, dia mungkin akan mudah dibodohi. Sekarang, dia, Aoi, telah bersama Hierark begitu lama sehingga dia bisa melihat melalui makna permukaan dari banyak hal dan menggali makna yang lebih dalam. Jika dia hanya berhutang budi kepada Hierark, dia bisa saja memberi Hierark harta spiritual yang diperoleh. Peri Yun Siao bahkan secara khusus pergi ke Pulau Golden Ao untuk bertanya kepadanya, pangeran kedua istana naga dan orang transparan kecil dari sekolah Jie, apakah Hierarki Sekte Dewa Laut di Laut Selatan memiliki harta yang dia suka? Bagaimana mungkin naga tidak memikirkan hal sepenting itu? Namun, pertanyaan yang dilontarkan paman Master Yun Siao benar-benar membuat Aoi bingung. Dia benar-benar tidak tahu apa yang disukai Hierark, dan dia sudah lama terganggu oleh pertanyaan ini. Kecantikan, Hierarki tidak terlibat, terlebih lagi, Hierarki memiliki adik perempuan junior yang cantik dan cerdas yang merupakan kekasih masa kecilnya. Jika Hierarki menyukai keindahan, bagaimana mungkin Hierarki tidak memiliki wanita naga dan gadis laut di sisinya? Ada begitu banyak yang tidak berguna di antara para naga, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi mereka adalah yang paling bernafsu. Mereka telah lama mengumpulkan banyak modal dalam aspek ini. Kemampuan, Hierarki juga tidak kekurangan itu. Hierarki adalah agen jasa dari Sekolah Master Taois Agung Ren, pahala dupa yang bisa diaproleh dari Sekte Dewa Laut Selatan pasti akan jauh lebih banyak daripada Hierarki kedua. Harta karun, itu lelucon. Apakah Sekolah Ren kekurangan harta? Bukankah mereka akan meminta penghinaan jika mereka mengambil harta karun yang luar biasa itu dan memperoleh harta karun yang bahkan tidak disukai oleh naga dan memberikannya kepada saudara Hierarki yang telah lama dihargai oleh Guru Taois Agung dari Sekolah Ren. Oleh karena itu, Aoi berunding dengan hati-hati saat itu dan menjawab apa yang sedang dipikirkannya. Terlepas dari isi sumpah dao besar bahwa dia tidak dapat mengungkapkan bahwa Hierarki adalah murid dari Sekte Duxian, Li Changshu, dia tidak menyembunyikan apapun. Itu semua adalah kata-katanya, Aoi, yang menyentuh hati apa yang dia katakan adalah bibituan, Hierarki saya elegan, santai, bijaksana, dan banyak akal. Saya tidak tahu persis preferensi Hierarki saya. Hierarki saya adalah orang yang jujur dan benar. Dia pandai dalam seni perang dan pandai dalam perencanaan, para naga sangat berhutang budi padanya. Sebenarnya, bibituan, kamu bukan satu-satunya yang ingin mengetahui preferensi Hierarki saya. Ayah saya juga bertanya tentang hal itu. Ibu saya bahkan ingin memberinya semua jenis harta dan pelayan Gua Abodes, tetapi saya menghentikannya. Hierarki Sekte Dewa Laut adalah orang yang elegan. Bagaimana dia bisa menggunakan hal-hal vulgar seperti itu? Aoi melihat, setelah mendengar jawabannya, tuannya, Great Black Cloud Immortal, mengelus janggutnya dan tersenyum. Dia mengangguk sedikit, bibi tuannya, Peri Yun Xiao, juga tersenyum, dia tampaknya cukup puas dengan jawabannya. Tuannya bertanya lagi apa kemampuan mistis dan harta Dharma yang dikuasai oleh saudara Hierarki. Aoi berunding sejenak dan menjawab, Hierarki sudah lama tidak berkultivasi. Namun, di usia muda, dia telah dihargai oleh pakar sekolah Ren, Master Suandu, dan dipercayakan dengan tugas-tugas penting. Dia pandai dalam formasi susunan. Dia pernah menggunakan formasi susunan untuk menjebak seorang ahli yang tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi darinya. Dia sangat berbakat dalam dao ini dan sangat kuat. Dia juga pandai dalam teknik melarikan diri. Dia bahkan telah membimbing murid-muridnya untuk meningkatkan teknik water escape dan void escape. Pemahamannya sangat luar biasa bahkan para ahli naga tidak dapat dibandingkan dengannya. Selain itu, Hierarki saya pandai sitar, catur, kaligrafi, dan melukis. Keterampilan melukisnya sangat mencengangkan. Pada saat itu, setelah mendengar apa yang dia katakan, tuannya terkekeh dan berkata bahwa dia telah memuji Hierarki ke langit. Bagaimana itu menyombongkan diri? Saya telah dengan jelas mengamati dan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tentu saja, Aoi tidak bisa membantah tuannya. Dia tidak berani berdebat dengannya. Dia hanya bisa menambahkan, menurut pendapat saya, Hierarki saya harus menjadi orang yang paling berbakat dan puitis dalam ras manusia. Kemudian, dia diusir dari gua abode oleh tuannya, apakah itu berlebihan? Dia jelas mengatakan yang sebenarnya. meskipun dia, para naga, bangga dan sombong, dia jarang menyombongkan diri, terutama ketika saudara Hierarkinya adalah seorang manusia. Memikirkannya dengan hati-hati, kata-katanya seharusnya tidak mengungkapkan informasi apapun, bukan. Setelah merenung sejenak, Aoi mengingat sesuatu dan mau tidak mau bergumang pada dirinya sendiri, dalam setengah bulan lagi, dia akan membawa sisi ke gerbang duksian untuk bermain dengan Hierarki. Jika dia bisa mengetahui apa yang disukai Hierarki dan menyiapkan hadiah untuk Hierarki yang disukai para naga, bukankah itu hal yang luar biasa? Apa yang disukai Hierarki? Tapi aku tidak bisa menanyakannya secara langsung. Aoi merenung sejenak dan mengingat hal itu. Dia bergegas keluar dari Pulau Golden Aoi dan bertemu dengan beberapa ahli naga. Mereka bergegas kembali ke istana Naga Dong Hai. Sangat sulit untuk memberikan hadiah kepada saudaraku Hierarki. Ah, aku telah menipu ratusan peti harta karun dari para naga. Mengapa saya masih sangat miskin? Setengah bulan kemudian, di ruang bawah tanah rahasia Gunung Xiao Kiong, Li Changshu memandangi beberapa sosok yang sibuk memperbaiki kandang binatang spiritual dengan indranya yang abadi. Dia menghitung langkah selanjutnya dari rencana pengembaraan Gunung Xiao Kiong dan menghela nafas pelan, kesenjangannya terlalu besar dan terlalu sulit untuk ditebus. Li Changshu tidak ingin menurunkan persyaratan kinerja formasi susunan Gunung Xiao Kiong karena kemiskinannya. Fondasi susunan yang terkubur sekarang juga merupakan fondasi untuk konstruksi lebih lanjut di masa depan, dia tidak bisa ceroboh. Itu seperti kultivasi. Seseorang tidak bisa picik, seseorang harus merencanakan dengan baik dan menghitung dalam jangka panjang. Jika seseorang sangat ingin berhasil dalam kultivasi, seperti kesengsaraan surgawi Yukin Genya, dia pasti sudah lama meninggal jika bukan karena sangkar burung. Pada saat yang sama, beberapa hari yang lalu, Li Changshu sudah meminta Lingi untuk menekan dao rilemnya dan memperlambat kecepatan terobosannya. Awalnya, Li Changshu mendesak Lingi untuk menerobos dengan cepat karena sekte Dewa Laut di Laut Selatan belum stabil. Li Changshu khawatir dia akan diburu oleh sekte Barat. Jika itu terjadi, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan gerbang Li Changshu ingin agar Lingi dihargai oleh gerbang duksian terlebih dahulu agar dia dapat menjaga dirinya dan tuannya. Sekarang, meski masih ada bahaya tersembunyi di aspek itu, itu relatif stabil. Lingi tidak perlu terlalu cemas untuk menerobos, yang paling penting adalah membiarkan Lingi bertarung dengan mantap, mengkonsolidasikan basis daonya, dan memaksimalkan potensinya. Itu yang paling penting. Jika Lingi Li Changshu secara pribadi akan menekan wilayahnya. Grip Dao adik perempuannya diciptakan secara pribadi oleh Li Changshu. Dia tahu bagaimana membantunya. Selain itu, tas hadiah Transcendensi Kesengsaraan yang telah disiapkan Li Changshu untuk Lingi juga telah selesai. Ada tiga set penyelamat jiwa yang diperlukan untuk Tribulation Transcendence, Sangkar Burung, Pil Peleburan Abadi, dan Pil Penyegel Jiwa. Ada aturan untuk melampaui kesengsaraan. Dia menunjukkan bahwa dia adalah murid dari Sekte Dao dan berterima kasih kepada Dao Surgawi karena telah meluangkan waktu dari jadwalnya yang sibuk untuk menyerangnya. Dia juga berterima kasih kepada Dao Surgawi karena mengirimkan hukuman Surgawi dan menjaga stabilitas dunia. Selain itu, ada 12 jenis Pil yang khusus digunakan untuk Transcendensi Kesengsaraan, Harta Karun Dharma Defensif yang dapat digunakan untuk Transcendensi Kesengsaraan, Teknik Pengendalian Petir yang dapat diolah sebelum Transcendensi Kesengsaraan, Dua Pelindung Esensi Jiwa yang baru saja diaperoleh, Harta Dharma yang dapat menahan Kesengsaraan Surgawi, serta formasi susunan miniatur dan Pil yang dapat meningkatkan pemahaman seseorang setelah Transcendensi Kesengsaraan, tunggu sebentar. Linye sudah mulai mengkhawatirkan kesengsaraan kenaikan keabadian, namun, dia tidak tahu bahwa kakak laki-lakinya telah menstabilkan tingkat keberhasilan Tribulation Transcendens di 95%, 0,3% sisanya akan bergantung pada apakah dia bekerja keras untuk berkultivasi. 0,2% lainnya akan sama seperti sebelumnya. Itu akan acak untuk Daun Surgawi. Sayangnya, tuannya telah melukai basis Daunnya. Tidak peduli berapa banyak yang dia persiapkan, itu tidak akan berguna. Pada saat itu, hanya pil peleburan abadi yang bisa menyelamatkan nyawa tuannya. Musuh-musuhnya sudah terungkap, sahabat Daun musuhnya telah menikah lagi, dan murid musuhnya juga telah menjadi murid orang lain, lebih jauh lagi, di bawah pengawasan akal sehatnya, Gunung Sianlin tidak menargetkan Gunung Siao Kiong mereka. Tidak perlu menyebutkan apa yang terjadi pada tuannya saat itu, dia hanya harus menunggu Grandmasternya menemukan Bibimaster dan menyelesaikan penyesalan di hati tuannya. Nanti, Li Changshu menebak bahwa ketika masa hidup tuannya habis, dia pasti sudah menempatkan dirinya di pengadilan surgawi. Kemudian, dia akan membangun koneksi di dunia bawah dan mengatur agar tuannya bereinkarnasi. Itu benar. Belum lagi kehidupan Kiyuan Lao Dao saat ini, Li Changshu telah mengatur kehidupan selanjutnya, tentu saja, dia sangat menghormati pendapat tuannya. Dia hanya memberi tuannya lebih banyak pilihan. Li Changshu menghela nafas dan terus mengkhawatirkan kekurangan bahan berharga yang sangat besar. Dia masih bisa hidup jika dia miskin. Begitu faktor keamanan meningkat, indeks kebahagiaannya pasti akan melonjak. Setelah menghabiskan beberapa waktu, Li Changshu membuat rencana besar untuk 20 tahun ke depan. Dia secara rasional mengalokasikan waktu untuk pencerahan, pemahaman, kultivasi, alkimia, dan penyempurnaan harta karunnya. Setelah melakukan itu, Li Changshu mengeluarkan salah satu dari dua kemampuan mistis yang diberikan oleh guru Taoise Agung kepadanya, menyebarkan kacang untuk mengubah prajurit Li Changshu dengan hati-hati mengamati lingkaran batu giok. Ada garis vertikal kata-kata kecil di bagian bawah slip batu giok. Repositori Dao Sekteca Refri Immortal. Itu pasti karena kemampuan mistisnya terlalu rendah. Master Taoise Agung belum pernah mengolahnya sebelumnya dan tidak mau repot untuk membuat yang lain. Oleh karena itu, dia pergi mencari yang sudah jadi dan melemparkannya ke arahnya. Sambil terkekeh, Li Changshu mendorong batu giok itu menjauh sejauh 30 kaki dengan kekuatan abadinya. Karena itu diberikan kepadanya oleh guru Taoise Agung dan diambil oleh Dewa Bulan langsung dari mimpinya, Li Changshu tidak mendorongnya sejauh 100 kaki kali ini. Dia hanya memberi dirinya tiga lapisan perlindungan terendah dan perlahan membuka slip batu giok. Stabilitas adalah sikap kultifasi abadi. Segera, Li Changshu memastikan bahwa tidak ada jebakan di batu giok itu. Kemudian, dia membawanya ke depannya dan membacanya dengan cermat. Teknik scattering bins to transform soldiers kira-kira sama dengan manforming paper cutouts. Sepertinya dia bisa mengambil segenggam kacang dan dengan santai membuangnya, mengubahnya menjadi sekelompok tentara. Nyatanya, kacang itu sendiri sudah dianggap sebagai artefak dharma. Mereka hanya bisa dibuat dengan teknik yang rumit, itu bahkan lebih rumit daripada kertas dari guntingan kertas pembentuk manusia. Li Changshu dengan hati-hati memikirkan nilai kemampuan mistik dan ruang yang bisa dimanipulasi. Dia tanpa sadar jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Di luar ruang rahasia, matahari terbenam dan bulan terbit, di tengah malam, saat Li Changshu mendapat inspirasi untuk modifikasi magis, sesosok tubuh terbang dari puncak penghancur surga dengan tenang. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada orang di sekitar. Kemudian, dia memasuki susunan isolasi di luar gunung Xiaoqiong, mengapa saudari junior beracun ada di sini saat ini. Li Changshu meletakkan slip batu giok dan mengaktifkan patung kertas yang berpura-pura sedang bermeditasi di ruang pil. Dia berdiri dan pergi ke pil chamber untuk sementara mematikan formasi susunan luar, yukin genya dengan cepat menemukan Li Changshu. Dia mengerutkan bibirnya dan menundukkan kepalanya. Saat Li Changshu hendak berbasah-basi, hatinya tiba-tiba tergerak. Dia mengerutkan kening dan mencubit jarinya untuk menyimpulkan, secercah perhatiannya mendarat di patung kuil utama Sekte Dewa Laut di kota Ansui. Dia segera melihat seorang wanita berselimut kabut berdiri di aula utama kuil yang terang-benderang dan semakin megah. Dia melihat sekeliling dengan penuh minat pada mural di sekelilingnya, aura ini, Rune Dao. Uh, mengapa orang besar ini tiba-tiba datang ke Sekte Dewa Laut? Li Changshu terkejut. Dia buru-buru mengirim transmisi suara ke Yukin Genya, memintanya untuk menunggu di ruang pil dan fokus berurusan dengan ahli sekolah GE yang mendadak tiba. Bersambung. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!